Tetapi yang sekarang justru tidak ketemu itu, malah diarahkan ke Disney Snacker, ada seolah-olah wajib lapor yang sekarang dilalui melalui Disney Snacker, justru Disney Snacker sendiri kurang konsolidasi kepada kami, kurang ordinasi dan konsolidasi. Sehingga banyak orang-orang luar yang masuk saat ini, yang sekarang justru kebanyakan orang lokal jadi penonton. Sudah ada syarat yang disaratkan oleh pemerintah, pertama bagaimana sertifikasi alat berat-alat berat itu. Saya juga minta kepada pemerintah provinsi khususnya dan kota Celogon, segera turun, besok itu segera turun, sidak, melakukan investigasi. Syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah, yang diharuskan oleh pemerintah, baik alat berat maupun yang lainnya atau wajib lapornya, mohon besok itu diperiksa dokumennya. Apakah mereka justru melakukan kontrak dengan jelas? Kalau belum melakukan kontrak, kenapa bisa melakukan pekerjaan itu? Kembali ke acara aksi besok, Pak Musen. Tentunya yang kita dapat surat, melayangkan surat ke polers itu, istimewasi masa itu kurang lebih seribu. Tentunya ini tidak gampang untuk mengaturnya. Pola-pola apa yang akan dilakukan besok langkah-langkah dari awal sampai untuk aksi? Ya, insya Allah kami akan melakukan secara profesional. Tetapi kalau kalian, ya sudah tidak bisa lagi menjalankan apa yang diamalkan oleh pemerintah, maka jangan salahkan nanti masyarakat bertindak dengan cara-cara hukum adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duga Siti, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkot. Kali ini di acara Libat, Libat, Bincang-bincang bersama, Pak Belangkot. Sahabat Duga Siti, malam yang luar biasa seperti kata Pak Belangkot, di mana malam hari ini kita kedatangan tamu dan kita sengaja undang, di mana teman-teman ini akan melakukan ibar aksi pada esok hari, Senin, tentunya tanggal 23 Mei 2022. Di sebelah saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Belangkot. Pertama, Kang Hussein, silahkan menyapa, Sahabat Duga Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua masyarakat, sahabat Duga Siti, dimanapun berada, saya ucapkan selamat malam, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Tema kita malam hari ini dianggap abaikan janji daripada PT Lote Cemikal Indonesia, masyarakat akan menggeruduk PT Lote tersebut pada esok hari. Nah, tentunya Kang Hussein, sebagai koordinator ya, boleh dikatakan salah satu koordinator besok, aksi besok, mungkin pertanyaan kita... PT Lote Cemikal Indonesia diduga abaikan janji kepada masyarakat. Lingkungan, Tegalwangi, Rawak Arum tentunya berada di kecamatan, Grogol, Kota Celegon. Benarkah besok akan menggelar aksi? Silahkan, Kang Hussein. Pertanyaan yang sangat seru nih kalau saya jawab ya. Sebenarnya ini harusnya dirahsiakan, tapi karena ini publik harus juga tahu, ya mudah-mudahan malam ini juga mendapat jawaban, dan mohon doa arstu. Dan insya Allah besok pagi sekira jam 9, dan surat pun sudah kami layangkan, 3 kali 24 jam ke Pores Celegon, besok itu hari Senin insya Allah kami aksi, dan mudah-mudahan mendapat ridho, bukan geruduk ya, bahasanya aksi damai. Aksi damai ya, oke sepakat. Kemudian masyarakat juga semua ikut bantu turun, partisipasi dalam rangka juga memperjuangkan hak masyarakat. Tentunya besok itu insya Allah akan dihadiri beberapa UKP, yaitu sekitar 22 UKP dari 3 wilayah, kemungkinan juga bisa lebih ya. Itu dari mulai wilayah Rawa Arun, sebagai ring satu, dan wilayah Geren, juga dibantu kawan-kawan juga dari lembaga wilayah daripada Wanasari. Oke, artinya ada 20 lembaga besok yang akan turun untuk aksi damai. Aksi damai, KPT Lote, Cemikal Indonesia. Tentunya kan ada maksud dan tujuan, Kang Usen. Sahabat Lugas TV ingin tahu nih, apa maksud dan tujuan daripada masyarakat Rawa Arun, Tegalwangi sekitarnya itu mendatangi dan melakukan aksi damai. Silahkan, Kang Usen. Sebenarnya tidak ada tujuan yang negatif ya. Kami pada dasarnya tak hukum, bagaimanapun kami ini kelompok orang-orang yang sebelumnya kami itu membentuk namanya Ragem Sari. Ragem Sari Bersatu ini dulu Rawa Arun, Gerem, dan Warna Sari Bersatu. 2017 terbentuk, diperkecil lagi jadi Ragem Bersatu. Karena khawatir waktu itu tiga kelompok ini tidak bisa mengaturnya, sehingga memisahkan diri Ragem Bersatu. Rawa Arun, Gerem Bersatu, diperkecil lagi jadi Rawa Arun Bersatu. Sehingga nanti waktu itu dari kelompok Rawa Arun, Gerem, dan Warna Sari. Kita historisnya dulu nih cerita awalnya. Dan itu memang cukup baik dibina oleh Pak Mariono saat itu. Memang mewakili VR daripada PT Lote. Ini berjalan dengan baik. Sampai waktu dari beberapa gai lembaga, airmen, UKP saat itu menolak investasi asing Korea ini, kami justru mendukung. Karena harapan kami, pertama alasan kami itu bahwa ini adalah investasi strategis, investasi besar dari kepentingan negara-antar negara. Kami juga menghormati bagaimana pimpinan tertinggi di negara ini harus kita amankan, harus kita kawal. Tentunya harus ada nilai multi-efek atau nilai manfaat kepada masyarakat. Itu harapan-harapannya. Dan yang kami harapkan juga tidak ada dampak negatif. Nah, berjalan dengan waktu, beberapa tahun kemarin sebelum COVID sudah terjadi masalah. Kami bersabar. Kami cukup baik berkomunikasi. Tetapi pada saat kami juga kehilangan seseorang, yang dulu namanya Pak Mariono menghilang, entah kemana, apakah diberhentikan, apakah berhenti, kami tidak pernah lagi menyapa. Yang berhadapan justru orang-orang yang tidak berkompeten, tidak nyambung dengan melakukan komunikasi dengan baik. Bahkan kami anggap menodai dan kami anggap itu ada sesuatu hal komitmen yang tidak dijalankan. Sehingga terjadi sebenarnya sudah pada masa COVID kemarin, di tanggal 20 bulan Desember 2020, itu kami juga waktu itu mengikam surat ke Polres dengan akan melakukan aksi damai besar-besaran. Dan direspon oleh masyarakat. Tetapi lagi-lagi kami menghormati daripada aparat kekulusian yang saat itu juga bukan mencegah, tapi memberikan masukan bahwa pada saat itu masa pandemi yang tidak boleh berkerumun. Dan pada akhirnya kami melakukan negosiasi, dimediasi oleh Polres Cergon, waktu diwakil oleh Kaset Intel, juga Pak Polsek Pulau Merak, ditempatkan waktu tempatnya di Polsek Merak, dan ditandatang bersama nota kesepakatannya. Apa jadi bagian tuntutan masyarakat itu? PT LUT yang menandatangani di depan masyarakat, para tokoh, lurah, dan di depan aparat kekulusian. Dan kami punya bukti, nota kesepakatan itu jelas-jelas itu bukan fitib. Nah, setelah itu, apa yang dijanjikan? Pertama, bagaimana agar dampak lingkungan itu dijaga. Tidak terjadi debu, bertebrangan kemana-mana, tidak terjadi lagi banjir. Lalu bagaimana prioritas tenaga kerja ini jangan sampai diabaikan juga, karena itu amanah. Bagaimana multi efek ataupun nilai manfaat tadi yang saya sampaikan agar masyarakat merasakan. Artinya peluang terakhir adalah bagaimana kita juga sebagai pengusaha lokal ini diberikan ruang prioritas. Nah, saat ini yang kita lihat, pada akhirnya janjinya itu nol semua, jiru. Jadi, sampaikan itu jiru semua. Artinya tidak ada sama sekali yang kami merasa secara prioritas. Nah, yang kita lihat sekarang berbondong-bondong, karena ini memang investasinya Korea, Menko-nya juga beberapa Korea, di bawah sub-sub-nya Korea, kita juga tidak mengerti harus ketemu siapa. Beberapa kali masyarakat teman-teman daripada pengusaha ini, backlog dan tidak nyambung komunikasi sehingga ada... Putus komunikasi. Putus komunikasi. Dan ini ya yang kita sayangkan, yang awalnya janji manis, Mereka pada saat dukungan ambil jadi, izin jadi, bulak balik ke tempat kami, Minta dukungan. Setelah jadi, malah mereka meninggalkan kita. Ini yang kita anggap pengkhianatan. Dan pada akhirnya, besok itu adalah hari yang terakhir, klimatlah batasnya. Yang kita ingin menyampaikan dengan cara besar-besaran, Yang tujuannya maksudnya, supaya didengar. Gitu loh, Pak. Gitu, Bang Maga. Artinya capek juga lah, kamu saja. Sudah sangat olah, karena dua tahun yang bertemu. Oke, sahabat Lugas TV. Tahun 2020, tepatnya Desember lalu, diadakan pertemuan dengan pihak kepolisian, Karena adanya, apa, pandemi ya, bencana non-alam di negara kita, Maka dari pihak masyarakat mengadakan pertemuan di Polsek. Dan kita redaksi menerima notulen pertemuannya ya. Di situ ada lima poin, enam poin yang dikesepakatin. Pertama, saya mau tanya dulu, Kang Musen. Satu-satu ya, Kang Musen ya. Oke, untuk penanggulangan polusi debu, pasir, pihak PT Lote Cermikal Indonesia Akan melakukan penanggulangan dengan cara memasang jaring. Sudah dilaksanakan? Memang betul sudah. Tapi pada awalnya kami menolak itu, karena secara kajian kami itu gak akan bisa mengatasi. Dan begitu banyak biaya yang dikeluarkan untuk memasang jaring dilakukan, Itu ternyata memang betul, gak bisa ada solusi, Dan masih tetap pasir-pasir begitu angin besar itu berterbang. Artinya ketika jaring itu dipasang, ternyata pasir debu juga masih. Artinya dipertanyakan pemasangan jaringnya. Yang kedua, masyarakat yang sakit akibat dampak dan debu pasir Akan dibantu pengobatan dan perawatan oleh pihak PT Lote Cermikal Indonesia. Dan apabila tidak bisa ditangani oleh tim medis PT Lote Cermikal Indonesia, Akan dirujuk ke rumah sakit. Ini seperti apa? Memang itu sebuah catatan dan sebuah iming-iming. Tapi kami pernah juga menerima hanya bantuan sifatnya obat tetes mata. Yang kami terima dari RW, yang kami tolak obat tetes mata itu dikasih cuman beberapa lusin, Dari satu RT itu hanya cuman beberapa biji, Yang nilai gak seberapa, dan beberapa biji masker. Yang masker itu menurut saya kurang standar. Ya kurang standar secara yang disampaikan oleh pemerintah kita kan gitu, SNI yang gak adalah. Karena dibikin seperti kayak majun begitu, yang menurut saya itu kurang layak sekelas Lote. Jadi kita tolak waktu itu. Oke luar biasa, itu poin kedua. Masih lagi-lagi. Yang ketiga, memberikan kesempatan dan skala prioritas tenaga kerja dan usaha kepada warga Kelurahan Rawah Arum, Sesuai kompetensi saat pembangunan proyek maupun setelah aktif produksi. Ya kesempatan kerja lagi-lagi saya sampaikan, inilah yang tidak ada skala prioritas. Karena kawan-kawan masyarakatnya hampir terjadi, mereka melakukan premanisme, Gerada grudu, Gerada grudu, karena tidak ada kejelasan informasi. Yang dulu informasi itu disampaikan kepada masing-masing lembaga melalui Kelurahan, Dari Kelurahan dibagi perwilayah, Yang tentunya yang paling tahu adalah Kelurah. Baik melalui RT, Karang Taruna, RU, dan lembaga lainnya. Tetapi yang sekarang justru tidak ketemu itu. Malah diarahkan ke Disney Snacker, ada seolah-olah wajib lapor, Yang sekarang dilalui melalui Disney Snacker, justru Disney Snacker sendiri kurang konsolidasi kepada kami. Kurang koordinasi dan konsolidasi. Sehingga banyak orang-orang luar yang masuk saat ini, Yang sekarang justru kebanyakan orang lokal jadi penonton. Wow, luar biasa lagi-lagi juga ini. Masih dipertanyakan surat pernyataan ini ya, Pertemuan pada waktu di Polsek, Pulumrak. Yang keempat, apakah, apabila ada dana CSR akan diberikan secara proporsional atau melebihi? Ya, artinya secara CSR, kalau LTE LCA ini belum kami terima. Karena belum produksi alasannya mereka. Tetapi yang memang pernah mengatasnamakan LCA, Itu adalah salah satu yang memang mengerjakan reklamasi, Itu ada Seven Gate atau SGI, Yang memang pernah diberikan kepada beberapa masyarakat sekitar, Melalui kelurahan dan itu ya cukup baik. Ya itu bagi pelaku yang melakukan pekerjaan situ, bukan LCA-nya. Ya, tapi salah satu perusahaan yang mendapat pekerjaan itu, Yang namanya PTSGI. Itu baru CSR yang menurut saya, ya belum seimbang. Apakah itu disesuaikan CSR itu secara aturan? Karena kami tidak tahu berapa jumlah nilai kontrak mereka pekerjaan itu. Atau keuntungan mereka kan gitu. Oke, luar biasa sahabat Lukas TV. Yang poin kelima ini menarik. Tahun 2020 ini diadakan pertemuan atau kesepakatan Antara pihak masyarakat dengan PT LTE yang disaksikan tentunya oleh pihak kepolisian. Tahun 2021 banjir terjadi di sana. Ya, poin yang kelima seperti ini sahabat Lukas TV. Mengenai penanganan banjir akan dibicarakan dengan tim yang ditunjuk antara perusahaan dan masyarakat. Ya, itu lagi-lagi tertulis ya. Memang itu disampaikan secara tulis. Dan jejak digital juga kami masih punya dan masih ada. Semenjak sebelum adendum terakhir kemarin. Ya, itu pun sebenarnya kita mengikuti dari awal sampai akhir sidang. Bagaimana dari mulai amdal sampai perizinan kami mengikuti. Tapi sayangnya sampai sekarang pun kami tidak mendapatkan salinan. Seperti apa dan bagaimana. Karena kami juga selaku pelaku yang ikuti dalam sidang itu. Tidak diberikan salinan ini seperti apa kelanjutannya. Tetapi yang kami ketahui, dampak daripada kegiatan itu ada dugaan. Kenapa saya bilang dugaan? Ada sesuatu hal sangat amdal yang tidak dijalankan. Sehingga dalam kajian yang seharusnya memang itu bisa melindungi masyarakat tidak terjadi banjir. Sekarang berapa kali apabila itu terjadi memang deras hujannya di wilayah RT 03 dengan 05 RW 07 ini selalu itu hampir terjadi banjir. Dan itu berkali-kali merugikan masyarakat. Tetapi lagi-lagi PT LCI belum ada tanggung jawab mengganti keseluruhan daripada bentuk kerugian itu. Itu yang kami sayangkan. Sehingga bukan maksud untuk meminta ganti ruginya. Tetapi kami lebih kepada bagaimana persoalan ini jadi ada solusi. Kalau kita selalu menutup kerugian, ini kan tidak baik. Seolah-olah kami ini memanfaatkan atau melakukan pemerasan. Yang kami inginkan adalah bagaimana lotir yang mengkaji awal sehingga tidak mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Yang akhirnya menimbulkan suatu masalah terhadap masyarakat luas, baik pemerintah dan masyarakat. Yang saya harapkan lagi-lagi bagaimana kita kajian itu diurumuskan apakah ini ada dugaan dari masyarakat ini terjadi kekeliruan yang mengakibat kerugian tadi melanggar hukum atau tidak. Kalau itu dilakukan dengan ada oknum-oknum yang unsur kesengajaan. Mengirit anggaran dan lain-lainnya segala macam, mempercepat dan segala macam. Tiba-tiba ada syarat amdal atau syarat lainnya yang tidak dijalankan. Karena saya punya jejak digital yang mereka sampaikan pada saat sidang amdal itu yang nanti akan kita publikasi, kita akan share juga ke Kapolres, ke Kejaksaan. Bila perlu Presiden saya sampaikan. Kami selaku masyarakat itu sudah mendukung langkah-langkah pemerintah pusat bagaimana kami mengawal, mengamankan apa yang diamanakan oleh pemerintah. Tetapi lagi-lagi, ini investor kok tidak mendengar. Berarti kami yang sudah, artinya taat patuh terhadap atur pemerintah, sampai terjadi gerakan-gerakan seperti ini, ada sebab akibat yang dilakukan oknum-oknum perusahaan yang tidak peka terhadap masyarakat, sehingga tidak lagi peduli mereka merhatikan masyarakat. Ini yang harus dilakukan bagaimana tegas. Pihak PT Loti, saya yakin Big Boss-nya PT Loti tidak mengendaki. Ini ada permainan-permainan oknum, saya kira, yang memang sengaja membuat suatu peta konflik terhadap masyarakat, sehingga terjadi ini. Karena saya pikir yang namanya VR itu dulu, Pak Mariono, waktu mungkin zaman komunikasinya baik, sehingga diganti orang baru namanya si Norman, sekarang Norman ini komunikasinya malah kurang baik. Ya sebanyak janji dengan Mr. Park ini, ya tetapi walaupun banyak janji, satu pun yang tidak ada gitu ya, yang ditepati, ya walaupun itu ada suatu realisasi, ya tidak sesuai, sehingga ini yang menyebabkan kami ada kesenjangan sosial. Ya mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi buat PT Loti dari Big Boss-nya atau buat salah satu direkturnya, sehingga bisa mengevaluasi, bisa mengganti orang-orang yang tidak layak menduduki sebagai VR, ataupun orang-orang yang memfasilitasi antara PT Loti dengan masyarakat itu bisa diganti. Artinya komunikasi pada zaman yang dipimpin oleh Pak Mariono, komunikasi sama masyarakat sangat baik. Baik sekali. Ternyata untuk penggantinya saat ini, ya itu Pak Norman, sangat minim. Sangat kurang. Artinya dari permintaan dari masyarakat, besok juga aksi damai ini meminta kepada pihak Loti supaya ada komunikasi lebih baik lagi. Betul, jadi ini Bang, saya sedikit tambahkan, artinya segala sesuatu hal itu pasti ada kekurangan, dimanapun manusia itu apalagi perusahaan, kalau dicari-cari pasti ada kekurangan. Tapi komunikasi itu penting. Ketika komunikasi itu menyambung dan ada pesan-pesan memang yang kita saling, apa ya, saling ada suatu ikatan yang memang bisa membuah suatu harapan, tentunya kan nggak mungkin berjalan seperti ini. Ya, artinya kepentingan itu harus diimbang antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan perusahaan. Wah juga tidak merugikan. Kami tidak pernah sekali lagi menolak investasi asing. Dan jelas-jelas kami yang mendukung waktu itu. Tetapi kami tidak rela, tidak ridho, sekarang tiba-tiba jadi penonton, Bang. Ketika kami itu berkumpul, berkelompok sebagai pengusaha, sebagai masyarakat, ya kan, dilempar seperti, mohon maaf ya, seperti anjing. Anjing itu apa? Dilempar tulang. Kenapa saya bilang tulang? Bukan tulangnya orang Medan, bukan. Artinya tulang itu dilempar, anjing berebut. Tidak bisa dimatih lagi, nggak ada dagingnya gitu. Bisa, cuman nggak ada daging gitu. Bagaimana kita juga bisa berbagi kepada masyarakat. Kenapa saya jabarkan? Dari sekarang, yang punya honornya adalah Korea. Korea turun lagi, Menko-nya Korea. Lalu ada memang ada perusahaan Indonesia satu, tapi di bawahnya lagi Korea. Supnya Korea lagi. Ada beberapa Korea di situ. Ya kan, artinya kita di bawahnya setelah Korea lagi, itu Jakarta, baru Jelogon. Dan itu diberikan kepada kami, ampasnya pun nggak ada. Kalau kami kerja pun bisa, cuman ya kami nggak mungkin untung yang ada rugi. Nah, yang kami sayangkan, kami juga menunggu apakah semua subkon yang ada di sini nih, sudah ada syarat yang disaratkan oleh pemerintah. Pertama, bagaimana sertifikasi alat berat-alat berat itu? Saya juga minta kepada pemerintah provinsi, khususnya dan kota Jelogon, segera turun. Besok itu segera turun, sidak, melakukan investigasi. Syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah, yang diharuskan oleh pemerintah, baik alat berat maupun yang lainnya, atau wajib lapornya. Mohon besok itu diperiksa dokumenya. Apakah mereka justru melakukan kontrak dengan jelas? Kalau belum melakukan kontrak, kenapa bisa melakukan pekerjaan itu? Saya itu membuat satu informasi ini hanya dugaan. Tapi kalau itu benar dan itu belum dikontrak, sudah jalan, berarti ini ada suatu hal-hal yang memang menurut kami tidak adil. Karena kami berjalannya untuk kerja di sana itu harus kontrak dulu. Tapi kenapa tiba-tiba bagi mereka, orang-orang luar, itu bisa bekerja, bisa berusaha di sana tanpa ada kontrak itu. Ini harus evaluasi. Sahabat Lugas TV, berbicara investasi, pabrik tentunya ada amdal. Tadi Kang Hussein sudah menyinggung sedikit tentang jejak digital. Namun kami dari redaksi Lugas TV juga mendapatkan nih, tuntutan terkait dampak lingkungan, artinya ada amdal pembangunan pabrik PT Lonte yang dipertanyakan oleh masyarakat. Salah satunya gini Bang, dulu sebelum menersup darab amdal itu, ada yang disaratkan bagaimana Lute berjanji ingin membangun sungai. Ya walaupun sungai itu memang sekarang sudah ada, tapi sebelum itu diuruh pun, sungai itu sudah ada, itu namanya sungai dari yang dibuat oleh PT KIEK. Yang diklaim bahwa itu sungai itu diklaim ada tanggung jawab KIEK. Bukan begitu, Lute dibangun itu harus membuat saluran sendiri yang dipertanggung jawabkan secara kajian tadi, sehingga pada saat debit air itu memuncak begitu besar, itu bisa berjalan dengan lancar. Itulah fungsinya. Fungsinya, maka syarat amdal itu harus dilakukan. Dan Lute berjanji akan buat saluran itu, baik saluran sungai Kerowok maupun sungai Joget, itu dibahas dari sindang amdal pertama. Ya, sindang amdal pertama itu sudah dibahas semenjak ada saat di tempatnya di Hotel Mangguputra. Sampai terakhir itu tetap masih dibahas. Dan itu saya punya rekaman video, dan itu diulang. Ya, dan sempat saya share di Facebook juga. Yang kedua juga membuat suatu jalan akses kepada nelayan, yang sampai sekarang ini belum dibuat. Karena nelayan itu bagaimana dalam suatu lingkungan kami, ini memang harus diperjuangkan. Dari dulu kami ini, nenek moyangnya adalah nelayan dan petani. Dan itu nggak boleh dihilangkan. Ya, demi kemanusiaan nggak boleh dihilangkan. Dan itu sudah janji PT Lute bagaimana membina-embina nelayan. Ya, masalah pekerjaan nanti terakhirlah. Bagaimana saya dengan teman-teman, kami ini sebagai lembaga, Lute ini bagaimana mengkaji, bagaimana dampak lingkungan dulu. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terjadi kerugian. Berkah buat mereka, berkah buat pelaku usahanya, tapi musibah buat masyarakat, ya untuk apa? Ini harus dihentikan. Bukan kami menghambat. Tidak ada kami menghalangi menghambat. Yang harus dihentikan itu pelaksanaan-pelaksanaan yang memang membuat suatu kerugian terhadap masyarakat itu, Bang. Oh, luar biasa sahabat Lugas TV. Lalu tadi kita membicarakan sebagai tokoh masyarakat, Kang Hussein dan teman-teman untuk memperjuangkan besok rencana aksi. Tentunya ada peran pemerintah di sana. Saya mau tanya ini, lalu sejauh apa kepedulian pemerintah hal ini, dinas lingkungan, hidup kota Celegon, bisa provinsi? Sejauh ini, apa respon daripada, campur tangan daripada pemerintah? Ya, lagi-lagi kalau bicara pemerintah, saya yakin pemerintah bukannya nggak tahu. Dan bukan juga tidak dengar. Karena informasi ini sudah dipublikasi melalui media, bahwa ada gerakan-gerakan masyarakat. Dan sampai pada malam ini tidak ada sesuatu hal pemerintah atau wali kota yang memang mengajak masyarakat bagaimana bertabayun. Atau mengklarifikasi. Atau memberikan informasi yang sebenarnya tergakit. Berarti pemerintah juga sebenarnya nggak tahu persoalan ini. Saya yakin, kalau pemerintah itu tahu dari persoalan ini dan memang itu ada jaminan atas perjanjian proyek tersebut untuk bagaimana menyelamatkan masyarakat dari persoalan tadi, saya yakin juga wali kota tidak melakukan itu. Saya yakin pemerintah tidak tahu. Ataupun memang tidak peduli. Tidak peduli, ya ini lagi-lagi masyarakat kami, selaku lembaga, juga masyarakat, ya berhak dong menuntut mundur wali kota. Atau segera melakukan klarifikasi terhadap masyarakat. Karena ini nggak main-main. Bicara kerugian masyarakat, apabila wali kota membiarkan, ya ini zolim terhadap masyarakat. Saya kira itu. Yang kedua, bukan hanya tanggap daripada eksekutif, tapi parlemen juga wajib. Besok kami bergerak, apabila parlemen tidak turun jalan, ya, tidak turun juga nanti menyambangi kami atau membantu kegiatan kami besok, ya itu saya anggap wakil-wakil rakyat yang pecundang, yang bukan pejuang dan pejuang masyarakat. Kita lihat besok, siapa nanti wakil rakyat yang pecundang, siapa wakil rakyat yang pejuang. Kita lihat besok siapa yang turun, ya. Jadi kalau memang betul-betul wakil rakyat, besok itu kami bergerak dan mohon minimal wakil daripada DPRD Kota Jogon memberikan bantuan kepada kami, baik moral, petunjuk, dan yang lain-lainnya. Bila perlu segera turun ke lapangan, apabila ada temuan-temuan yang memang itu menyalahi aturan, sikat, tindak, dan proses secara hukum, kalau memang ada temuan unsur pidananya. Oh, luar biasa. Tentunya pergerakan teman-teman besok aksi damai adalah mengharapkan dari teman-teman kita yang ada di duduk di parlemen saat ini, tentunya merespon juga dong. Artinya, ini persoalan bukan persoalan kecil. Kalau tidak salah, dimulai dari tahun 2018. Bahkan kementerian secara langsung membuka launching acara pabrik ini. Bahkan pada zaman PLT Pak Edi Aryani juga, sempat kita minta wancara juga mengatakan persoalan ini sudah ready. Ternyata di belakangan ini muncul lagi riak-riak yang sebenarnya masyarakat tidak menginginkan ya, Kang Musen ya. Oke, Kang. Mungkin pertanyaan berikutnya, sebenarnya apa yang diinginkan masyarakat baik kepada pemerintah dan perusahaan PLT, Kang? Ya, tadi kan lagi-lagi kita persoalan yang seimbang. Baik seimbang secara sosial, ya kan, maupun usaha. Ini kan seimbang, bagaimana peluang-peluang usaha yang sekarang digerakkan oleh pemerintah melawan investasi tadi, ingin mencari keuntungan, ya, di antara kegiatan itu, bagaimana itu berdamping dengan masyarakat. Dan masyarakat pun sudah sepakat itu, ingin sama-sama, ya kan, seimbang bagaimana masyarakat juga mendapat nilai manfaat. Ya kan, keinginan begitu, nilai manfaat daripada apa yang dilakukan mereka, investor, dan para peraku usaha besar, yang sudah-sudah dijelaskan, diamanatkan oleh presiden kita, saya singgung lagi, bahwa tentunya kami juga punya pemimpin tertinggi, yaitu presiden, saya yakin presiden juga atau Kapolri, atau yang lainnya, tidak menghendaki adanya seperti ini. Dengan ada kejadian ini, mudah-mudahan pemimpin tertinggi negeri ini menegur, karena ini suatu menurut ada orang yang awam, yang tidak paham tentang bagaimana kejadian ini, seolah-olah tidak ada sebab akibat, nah tolong cari, tolong investigasi, periksa, bila perlu sebab akibat ini, apa sampai terjadi begini, karena sudah 2 tahun kami melakukan komunikasi, tapi kok seolah-olah ini sengaja dibuat, ini siapa aktornya? Karena kami lagi-lagi tidak pernah menginginkan adanya gerakan-gerakan seperti ini, kami khawatir ada orang-orang tertentu yang menganggap kami ini aliran keras, kami ini tukang demo, kami sudah bertahan 2 tahun ingin berkomunikasi, ingin hal-hal yang dilakukan, komunikasi suatu COVID-19 yang harus dijalankan itu, ya tolonglah betul-betul dilaksanakan, jangan sampai ada upaya-upaya netbaik, masyarakat ini diabaikan, sehingga letupan-letupan hal ini meledaklah timbul, ya mudah-mudahan kita semua diberikan keterangan siapa nanti yang salah, kami tidak mencari siapa yang salah sebenarnya, tetapi apabila itu ada temuan-temuan, kalipun kami yang bertanggung jawab dalam proses persoal pergerakan besok dianggap hanya kepentingan sendiri, ya nanti kan bisa diproses secara hukum, karena kami punya kepentingan yang menurut kami wajar, ya kan orang Ciwandan dalam konteks bagaimana mengembangkan wilayahnya Ciwandannya, karena itu ada nilai investasi besar, dimanfaatkan oleh orang Ciwandan, betul nggak? Nah orang Wajanegara juga sama, ketika ada di wilayah Rawah Arum ya sama lah, kita tidak menguasai 100% tapi minimal kami juga minta ada prioritas yang seimbang lah begitu. Wow, luar biasa. PT Lorten Cemikal Indonesia investasinya 53 triliun. Ini bukan bicara kecil. Bukan kecil. Nah seharusnya perusahaan mekomodir ya, apa yang sudah dilakukan kesepakatan selama ini. Betul. Tentunya dari kesepakatan yang ada di hadapan kepolisian, di polsek, diduga belum terlaksana dan belum melaksanakan dengan baik, Pak Musen. Tentu apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk ke depan ini? Ya, pertama kami sebenarnya pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada aparat kepolisian, yang cukup bersusah payah juga bagaimana mengkoordinasikan kepada kami, menjaga wilayah kami, yang beliau-beliau saya kenyubukan orang Cilegon, tapi menginginkan wilayah Cilegon di kondusif. Itu kami apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian, Republik Indonesia, Bila Polis Cilegon, Bila Jajaran juga Kapolda, Banten, artinya sudah mencukuplah bagaimana menjaga kami masyarakat Cilegon, yang cukup baik selama ini, Alhamdulillah. Tetapi lagi-lagi terus terang, yang disampaikan Pak Sinaga tadi, apa yang saya ulas tadi itu sudah cukup kami sampaikan. Artinya persoalan-persoalan yang apa yang terjadi ini kan ada sebab akibat yang ditimbulkan daripada PT Lote. Ya nanti kita coba ya, besok itu siapa yang benar, siapa yang salah kami juga tidak mau mencari itu. Yang kami cari besok itu harapannya ada solusi. Titik terangnya adalah kami menginginkan, kesepakatan itu mohon direalisasikan. Oke, sahabat Lugas TV, luar biasa. Kita kembali ke acara aksi besok, Pak Nusen. Tentunya yang kita dapat surat, melayangkan surat ke Polaris itu, istimewasi masa itu kurang lebih seribu. Tentunya ini tidak gampang untuk mengaturnya. Pola-pola apa yang akan dilakukan besok, langkah-langkah dari awal sampai untuk aksi? Ya, insya Allah kami akan melakukan secara profesional. Kami juga sudah sampaikan bersama teman-temannya, karena kami ini bukan penanggung jawab satu orang, tapi ada beberapa rekan-rekan yang lain, yang ketua harinya juga kebetulan rekan kami, Pak Taufik Roman, beberapa lembaga-lembaga juga sebagai penanggung jawab aksi juga, ya, yang terlibat di dalam aksi besok. Sudah melakukan koordinasi, bahkan ada gelar resik yang kita lakukan tadi sore, kita juga tadi jumpa per, yang insya Allah kami akan mentaati peraturan, tentunya kami juga akan melakukan briefing terhadap kawan-kawan nanti yang akan ikut itu, tidak boleh pertama membawa senjata-senjataan, ya, yang kedua, tidak boleh juga melakukan hujatan-hujatan, agar kebencian, sara dan yang lain-lainnya, bagaimanapun kita harus menghormati daripada apa yang diamanatan undang-undang dan peraturan polisian, menjaga ketertiban juga. Ya, tetapi apabila gerakan kami itu tidak direspon, maka tetap kami akan mengulang terus, sampai kami direspon. Ya, walaupun setiap hari kami akan aksi secara bersabaran, tingkat wilayah kami, jamatan Grogol, wilayah Rawarun, tidak direspon, kami akan melakukan secara besar, itu seluruh celokan kami akan gerakan. Apabila tingkat celokan tidak bisa juga didengar, kami insya Allah akan bergabung, dari seluruh KPO-KPO yang tergabung, yang insya Allah akan mendukung kami, juga meminta dukung kepada para ulama, doanya bahkan mungkin akan supaya turun ke sini, untuk bergabung, supaya perjuangan kami bisa didengar. Tapi Mestri Tidak sampai sekarang ya? Mudah-mudahan tidak sampai. Tapi kalau itu terjadi, ya sudah kadung. Oke, gitu. Sudah kadung gitu. Kita akan berjuang terus, sampai hak masyarakat ini, betul-betul realisasi terutama, persoalan masalah dampak daripada lingkungan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kebanjiran. Oke, sahabat Lugas TV, masyarakat Rawarun, Tegalwangi, dan sekitarnya, khususnya Kecamatan Grogol, bisa dikatakan cukup bersabar. Dimana karena ada pandemik, mereka tidak melakukan sesuai. Artinya, masyarakat sangat patut dengan hukum, tidak melakukan, walaupun berharap, supaya PT Lote sanggup menjawab setiap persoalan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya Rawarun, Tegalwangi. Tentunya, yang diharapkan sebenarnya sederhana. Setiap investasi harus mengerti tentang kearifan lokal yang ada di Kota Celegon. Tentunya ini, karena merasa ini adalah tempatnya, seperti Kang Usen dan teman-teman, ini janganlah seperti menjadi penonton, kayak-kira gitu lah, poin utama. Artinya, silakan berinvestasi di wilayah Kota Celegon, namun melihat dari kearifan lokal. Ada harapan dan statement terakhir, Kang Usen? Ya, harapan pertama, buat pelaku usaha, pelaku investor, yang kebetulan mungkin nanti nonton tayangan ini, pada malam hari, ataupun kapanpun, mohonlah berubah sikap, ego, daripada apa secara pribadi, ya tolong terapkan secara aturan. Bagaimanapun pemerintah, daripada Republik Indonesia ini, sudah jelas-jelas aturan itu tertuang dalam segala aturan. Tentunya, saya tidak mengajari bebek perenang, karena setiap perusahaan itu punya pengacara, punya lawyer, artinya ada petunjuk-petunjuk hukum, yang tidak mungkin juga orang-orang bodoh. Tentunya itu. Jadi, mohon realisasikan apa yang sudah disampaikan, komitmen yang sudah disepakati, bagaimanapun rangkul seluruh masyarakat, yang ingin mendapatkan pekerjaan, tolong-tolong diprioritaskan. Kembali kepada perusahaan yang tadi, mohon daripada dampak kajian lingkungan tadi, dievaluasi lagi, apabila ada kekeliruan, sebagai manusia biasa, kita bertabayun, berklarifikasi, ayo kita sampaikan kepada masa baru ini ada kekeliruan. Dan mohon diperbaiki segera, bertanggung jawab, karena investasi PT Lote ini adalah investasi besar, investasi daripada strategis, yang memang betul-betul, dimanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, agar dijaga dan dikawal. Inilah tugas-tugas kami sebagai masyarakat, insya Allah taat aturan, insya Allah taat hukum, tetapi kalau kalian, ya sudah tidak bisa lagi, menjalankan apa yang diamalkan oleh pemerintah, maka jangan salahkan nanti masyarakat bertindak, dengan cara-cara hukum adat. Ini jangan sampai hukum adat bergerak, karena saya yakin, masyarakat pun, dimanapun, di bumi Indonesia ini, tidak akan ada berharap hukum adat, karena kami masih menjunjung tinggi daripada, undang-undang hukum negara Republik Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Wow, luar biasa. Terima kasih, Kang Musen, yang didampingi setia oleh Sekjen Gapura, salah satu. Tentunya besok ada kurang lebih 25 OKP yang akan turun ke aksi damai. Saya berserahkan kepada Pak Blankon untuk penutup intisari. Silakan, Pak Blankon. Selamat presidik, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, sama-sama berbincangan dengan arah sumber kita. Tentunya, sangat luas dan jelas. Di sini, Pak Blankon, hanya menangkap berapa benang merah. Orang luar masuk, orang lokal jadi penonton. Penonton tidak pernah dapat piala, hanyalah pemain. Banjir, banjir, dugaan dampak pembangunan pabrik. Pembangunan, pembangunan, asal jangan menimbulkan korban. dan melожд participating. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.